Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Abdullah Al-Sakandari dan syarah kitab hikam karangan Imam Ibn Abdullah Al-Sakandari Kau muslimin rahimahumullah, sebelum kita membaca Waisul Mawahim, saya kasih prolog begini Ada dua hal yang harus kita ketahui Pertama, sesuatu yang oleh Allah SWT dijamin dan dicukupi Dan yang kedua, sesuatu yang oleh Allah SWT belum dijamin dan belum dicukupi Apa sesuatu yang sudah dijamin dan dicukupi oleh Allah SWT Yaitu kebutuhan duniawi kita Ketika kita hidup di dunia, semua kebutuhan duniawi kita Makan, minum, rezeki dan lainnya Allah tanggung dan Allah cukupi Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi repot-repot menanggung, mencari, memikirkan apa yang sudah Allah tanggung dan sudah Allah cukupi Seakan-akan Allah berkata, oke semua urusan duniawi ini saya cukupi Tapi kamu harus bertakwa kepadaku Nah, yang kedua, ada sesuatu yang oleh Allah SWT tidak ditanggung, tidak dicukupi Apa urusan ukhrawi, urusan akhirat Masalah akhirat, kamu harus berusaha sekuat tenagamu Untuk mencukupinya, untuk memenuhinya Oleh karena itu, hanya orang-orang yang mata hatinya tertutup Yang fokus kepada duniawi yang sudah Allah cukupi Tetapi lalai kepada ukhrawi yang belum Allah tanggung Orang-orang yang mata hatinya terang, mata hatinya terbuka Fokus dia akan pada hal-hal yang menjadi kewajiban dia Pada hal-hal yang belum Allah cukupi apa? Akhirat Kita fokus pada akhirat, kenapa? Karena itulah yang harus kita pikirkan Karena itulah yang belum Allah tanggung Kalau urusan duniawi sudah Allah tanggung Kita tidak memikirkan dengan serius pun Sudah ada yang memikirkan siapa Jelas ya Jadi, ada kebutuhan duniawi sudah Allah cukupi Sehingga kita tidak perlu lagi bersusah payah memikirkannya Mengusahakannya Mengusahakannya Kenapa? Sudah dicukupi Allah Tetapi ada urusan ukhrawi yang belum Allah tanggung Sehingga kita harus bersusah payah Fokus untuk mempersiapkannya Intinya sih itu Nah Disini Imam Ibn Alta'ila As-Sakandari Memberitahukan kepada kita Lalu Apa Tandanya Orang yang salah fokus Harusnya fokus kepada akhirat Tetapi dia mana fokus kepada dunia Padahal dunia sudah ditanggung oleh Allah subhanahu Jirinya Kata Imam Ibn Alta'ila Dia itu istirahnya bersungguh-sungguh Mencapai meraih apa yang sudah Allah tanggung Dan meraih mencapai dan meraih apa yang belum Allah tak tanggung Sekarang coba mari kita lihat Khoisul Mawahi Disarah dari Kitab Hikam Isdihad yukafi ma'adhumi lalaka wa ta'firu ka'fi ma'kuli bamingka Dailun ala ilm timah silibah swirati minka Kesungguhanmu di dalam Menggapai sesuatu yang sudah Allah tanggung Dan Kelalaianmu di dalam menjalankan apa yang diperintahkan kepadamu Merupakan tanda matinya mata hatimu Yang pertama kita perhatikan Asya'i'u al-matmu mu'lil nabdi huwa Rizkuhu al-ladi yasurullahu bihir Awamu wujudih di dunia Sesuatu yang ditanggung oleh Allah itu apa sih? Nah disini dijelaskan oleh ibn al-abad Sesuatu yang ditanggung oleh Allah adalah rizki manusia Rizki hamba Rizki Rizki seperti apa yang ditanggung oleh Allah itu? Rizki yang membuat kita itu bisa bertahan hidup di dunia Nah urutannya begini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita bahwa urusan duniawi saya tanggung Apa yang ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah rizkinya manusia Lalu rizki seperti apa yang ditanggung oleh Allah? Rizki yang bisa mencukupi kehidupan manusia di dunia Dengan kata lain kita diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mempertahankan hidup kita di dunia Apa yang dimaksud dengan ditanggung? Apa yang dimaksud dengan ditanggung? Apa maksudnya ditanggung? Maksudnya ditanggung Allah subhanahu wa ta'ala itu mencukupi semua kebutuhan manusia di dunia Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahkan kita jangan terlalu memikirkannya Jangan terlalu berusaha untuk mencapainya Toh udah saya tanggung Lalu apa? Kewajiban seorang hamba kepada Allah Nah setelah semua hal ditanggung oleh Allah Lalu Allah memberikan tugas kepada manusia Apa? Kewajiban manusia Kewajiban manusia hanyalah beramal Berbuat melakukan sesuatu yang menjadikan dia bahagia di akhir Wal kurubi min Allah Min ibadatin wal tu'atin Jadi yang harus dilakukan oleh Allah adalah Yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah Melakukan amalan-amalan yang membuat dia dekat dengan Allah Yang membuat dia bahagia dengan Allah Apa amalan tersebut tidak ada lain dan tidak ada bukan Adalah ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa makna kaunihi matruban annahu mawkulun ila iktisah bin abdillahu wa jihadihi bihi wa mura'ati syurutihi wa asbabihi wa awqadihi bihada jarat sunatullahi biibadihi wa la'allahu azzawacalla bin ma'na bih ma'na awal alladhi dhuwmanahu lil abdi Wa ka'ayib min darbadin lah tahminu rizquhallahu ya rizquhallahu ya rizquhah wa iyakum Nah itu jelas pada ayat al-angkabut ayat nangkul itu bahwa Yang menanggung rezeki umat manusia dan makhluk-makhluk lainnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Wa qawla ta'ala filma'na thali al-lazhi talabahu minhu wa al-lazari insani illa masahan al-najm ayat 39 Wa qawadriwi hafibadir asal an-allahu azzawacalla yakum wa abdi afi'ni fima amalkuka wa ratu'alibni fima yasulukka Dalam hadis kuji Allah berfirman Hembaku taatlah kepadaku Dan kamu gak perlu mengajariku tentang sesuatu yang baik untukmu Dengan kata lain kalau kita taat kepada Allah Semua kebaikan Allah berikan kepada kita Allah Amin Wa dhukiratuna khabaringan Rasulillah s.a.w. anahubol Pada sebuah khabar dari Rasulullah s.a.w. disabdakan Ma balu akwamin Yusarrifuna 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 Wahumma syai'ani syai'kun gomana'u gugawulaka paratah tamma biha, paratah tamma bih, wa sya'kun warabahummi kapara tumhilhu, tumhilhu. Paman istawala bimawdu minallahu ammatul riba minhu fakad al-dhu ma'jahluhu, wa tasangat waflatuhu, wa pala ayyan tabaha liman hiyukiduhu. Paman istawala bimawdu minhu ammatul minallahu idha kana idha kana allahu subhanahu wa ta'ana kod razaqo ahlal juhud, fa kaipala yasubu ahlal juhud. Wa idha kana subhanahu kod ajra rizkahu ala ahlil kufran, kaipala yatri rizkahu ala ahlil iman. Fakut alimta ayyuhal abdu anlatunyawadmu naturnak, ayyumadmu nulaka minhamayakumu biawadika wal ashratu matlubatun minkah. Ayy al-amalu laha alikali subhanahu wa ta'ala, wa tazawwatu fa inna khawai razadid takwa al-baqarah, ayat seratus. Sembilan pun yukukukwa kaipa yasubu turaqa aqlum haubasyirahun wahtimamu pa bimawdu minalaka, iqtato'aka an-ihtimamika bimaw kulibaminka minhamir akhirat. Akhirnya balik alas dibalik, alas sudah menanggung kita dunia dan tidak menunggu akhirat mempunyai oleh kita ini sebagai orang dibalik. Jadi dia itu kepengen yang ditanggung nanti akhirat saja dunia biar kita cari. Itu intinya begini, saya ulangi lagi. Urusan yang berkaitan dengan kebahagiaan dunia sudah Allah tanggung. Karena sudah Allah tanggung, kita tidak harus menanggungnya. Allah menyuruh kita menanggung hal lain apa? Urusan akhirat. Lalu bagaimana caranya kita menanggung urusan akhirat ini? Tidak ada lain dan tidak ada bukan caranya dengan bertakwa. Lalu apa itu takwa? Takwa yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lalu apa itu perintah Allah? Perintah Allah ya satu, mencari rezeki di dunia sebanyak mungkin karena Allah. Apa perintah Allah? Beribadah di dunia sebanyak mungkin karena Allah. Lalu apa larangan Allah? Larangan Allah, jangan mencari rezeki di dunia sebanyak-banyaknya tetapi tidak karena Allah. Lalu apa larangan Allah? Jangan beribadah di dunia sebanyak-banyak mungkin tetapi ibadahnya tidak karena Allah. Dengan kata yang beribadah kepada selain Allah yaitu. Jadi ujungnya ini ibarat yaitu hikam kerbentah-bentah begitu. Dia seakan-akan mengangkat persoalan ke dunia hakikat. Tetapi setelah sampai di hakikat, ternyata hakikat tidak akan bisa lepas dengan dunia. Syariat bagi kita manusia tentunya. Nah setelah di syariat kita ini seakan-akan tidak sempurna kalau kita tidak melihat dunia. Ya begitu. Jadi ujungnya bagi kita orang-orang yang belum musul kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Kamu akan sampai pada hakikat. Tinggalkan saja apa yang Allah larang maka kamu akan sampai di dunia hakikat. Karena itu orang-orang yang berundas ke dunia hakikat dia akan jatuhkan lagi syariat jalan-jalan. Nah kira-kira begitu. Jadi apa yang biasa saja. Nah cuman karena kelebihan kita dalam mengolah kata-kata kita jadi terus tetapkan membicarakan coba. Banyak orang menjelaskan hikmah ini. Tetapi kita tidak dibawa kepada ilmu-ilmu hakikat karena yang menjelaskan juga belum masuk ke wilayah itu. Sehingga istilah orang itu penjelasannya garing. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, diberi taufik, lalu diberi istiqomah oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang bertakwa Allahumma. Amin. Rabbana taqobbal minna innaka anta samirun alim watub alayna innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.